bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya sedang berada di kedai susu murni STMJ 16.000 joklatus 5.000 wah ini milo beng-beng susu coklatus 10.000 susu coklat 8.000 ada varian rasanya guys saya pesen susu kecil 7.000 original ya original saya belum pernah kesini ini masih pertama kalinya guys benar guys kedai susu murni STMJ CM STMJ susu telur madu jahe susu madu jahe susu madu susu jahe susu original 100% susu sapi murni jadi susu itu tidak manis ya guys susu kental manis itu banyak gulanya kalau susu murni itu cenderung tanpa rasa dan ada asin-asinnya makanya susu menjadi bahan utama keju dan mentega yang juga asin untuk lokasi cukup enak ini adalah perapatan Juhoto lurus ke barat sedikit nanti kita menemukan kedai susu murni yang buka di malam hari malam hari ya mas ya iya malam hari malam hari karena kalau pagi hari lebih ke makanan pokok dan ini lokasinya pinggir jalan karena kalau tengah jalan ya ditabrak lah tapi intinya gak masuk ke gang loh ini ini perapatan Juhoto yang ada butiknya ada pomininya bahkan disini selain pomininya ada banyak kedai banyak warung di malam hari sangat rame guys apalagi orang kalau dari jonggol karangpatian mau ke Tisambalong lewatnya sini kalau orang dari timur mau ke barat menuju pandak menuju bulak menuju tahunan pacitan juga sini eh mas tanpa gula ya mas tanpa gula iya ya saya lebih suka tanpa gula bahkan kalau kopi pun saya biasanya pahitan saja jadi susu ini sudah dikonsumsi manusia sejak zaman Nabi Adam bedanya kalau di tempat-tempat yang 4 musim maka susu dijadikan susu bubuk atau yoghurt tapi di sini Alhamdulillah ada peternakan sapi tahunan pacitan ada peternakan sapi budak balong sehingga susu murni itu mudah dicari dan mudahan selain itu kalau di Arab kan tidak banyak sapi makanya adanya susu kambing dan susu onta kalau di sini onta tidak terlalu banyak yang melihara tidak terlalu banyak paling cuma di kebun binatang sama di Temboro Magetan sehingga susu onta susah ditemukan kalau untuk di NTB susu kuda liar tapi juga belum banyak ada di Ponorogo ini kita coba susu sapi murni bedanya apa dengan susu kental manis ya ini susu yang direbus sebelum disajikan dapet bonus roti dan ini hanya 7.000 di Ponorogo bukan 100.000 atau 200.000 enggak ini hanya 7.000 satu gelasnya guys lebih murah daripada di Jakarta ini ini ada rotinya bismillah susu murni tanpa gula tambahan oke susu dicelupan enak 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 guys bisa dicoba kesini ya kalau ke lewat desa ngumpul kenal enak selamat menikmati untuk susu ini berasal dari kecamatan Pudak Ponerogo karena di kecamatan Pudak Ponerogo itu terkenal adalah sentranya sapi perah kalau kecamatan yang lain kan sentranya sapi pedagang ini sapi perah kita minum pakai tangan kanan sambil duduk wah enak rasanya mirip susu bubuk jadi beda jauh dengan susu total manis apalagi tanpa gula jadi gak ada rasa manisnya sama sekali tapi ini yang saya suka dari susu murni oke guys sekian untuk kali ini ada kurangnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh